Dan Pak Mirsa, kini kami sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan Kepala PVMBG Kementerian SDM, Surono. Selamat sore, Pak Surono. Selamat sore, Pak Surono. Saya koreksi. Saya bukan Kepala PVMBG. Mantan Kepala PVMBG, Pak ya? Iya, Pak. Saya sebagai tenaga hati kebenaran Kementerian SDM SDM. Baik. Pak Surono, kalau kita melihat Gunung Sinabung tidak henti-hentinya mengeluarkan awan panas dan juga letusan yang disertai dengan awan panas. Mas, sebenarnya sampai kapan Gunung Sinabung bisa berpotensi terus meletus dan mengeluarkan awan panas, Pak Surono? Saya dulu pernah analisa dan sudah pernah saya sampaikan dalam satu bidang kabinet juga bahwa letusan Sinabung ini lama. Bahkan saya sudah menyampaikan juga tahun 2013 kepada rekan-rekan pelawan PEDER di Sinabung bahwa ini akan lama. Jadi marah, tuh. Ya, paling risiko tinggi itu bisa sampai 5 tahun. Tetapi bisa kurang dari 5 tahun lah. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Tapi ini lama karena memang disamping karakteristiknya, ini cukup, Sinabung ini istirahat letusnya cukup lama. Letusan terakhir itu tahun 800, kemudian letusan berikutnya tahun 2010. Ya, sehingga 1.200 tahun kemudian, Sinabung ini istirahat pajak masyarakat ini, Sinabung ini menyendirikan diri atau mencari kejendangan baru cukup lama. Ya kan? Dan yang jadi masalah ini memang karena cukup lama tidak meletus, jadi gunungan masyarakat itu terlalu dekat dengan Sinabungnya ini. Begitu, Mas Aryo. Baik, apakah letusan Gunung Sinabung harus selalu disertai dengan luncuran awan panas, Pak Surono? Nah, ini masing-masing gunung api ini mempunyai karakter yang berbeda-beda, Mas Aryo dan para pemirsa di Sinabung. Kebetulan, Sinabung ini meniru atau letusannya sekarang adalah tipe merapi. Artinya apa? Di situ ada pembentukan kubah lapah, kemudian kubah lapahnya gugur, dan terjadilah awan panas guguran. Kadang ini awan panasnya menjadi besar, kadang juga biasa-biasa saja. Tetapi, Mas Aryo, boleh dicatat ya, para pemirsa juga, bahwa awan panas di Sinabung belum pernah keluar dari radius 5 km. Dan daerah-daerah lawan bencana yang berpotensi terhadap awan panas maupun bencana bugur, maupun berpotensi perkenal-bencana segala sekadarnya. Itu sudah dikatakan, rekomendasikan, tidak maaf, termasuknya di Sinabung itu sudah kami rekomendasikan 8 April 2014 agar direlokasi karena daerah itu berpotensi terhadap awan panas. Jadi memang warning diberikan, warning itu sudah lama, oleh karena itu sampai awan sekarang. Tapi kalau misalnya kapan akan menjadi awan sekarang, jam berapa itu memang tidak tahu. Yang paling penting adalah daerah mana yang berpotensi terhadap awan terhadap awan, itulah yang sekarang ini dikenal oleh masyarakat Kabupaten Karlo adalah suna merah itu. Jadi yang sudah kami rekomendasikan kepada pemerintah daerah sejak lama. Oke, baik. Artinya kalau ini mirip dengan rapi memang harus segera direlokasi, Pak. Karena dalam kejadian Sabtu lalu di mana awan panas meluncur dengan begitu cepatnya, ada 9 warga desa Gamber yang tewas dan sebenarnya desa Gamber tersebut merupakan zona merah. Tetapi ironisnya masih ada masyarakat yang beraktifitas di desa tersebut, Pak Surono. Nah, itulah yang jadi mahal, Pak Surono. Kita semua rehat, kita semua bersuka. Ini Sabtu Februari 2014, kalau Pak Surono masih ingat. Tapi di sejarah meninggal, mereka berada di penasaran. Awan tersebut tidak pernah kemana-mana alirannya sudah. Ya, misalnya sudah diperkaukan kemana-mana. Jadi kan, tidak pernah melengkinkan kemana-mana saja. Dan kebetulan itu adalah warga-warganya yang terkenal. Dan itu tidak mungkin lah, Pak Surono. Kalau tidak pernah itu diperkaukan kemana-mana saja. Karena ada 39-30 km. Dan temperaturnya juga diperkaukan kemana-mana saja. Pak Surono. Ini memang sangat banyak. Jadi, saya sudah diperkaukan. Di kesehatan itu, di rekomendasi, di relosasi. Karena ini kelahan-lahan. Baik. Yang lainnya diperkaukan oleh, apapun kecuali Arta Bida dan sebagainya, itu bisa alatah. Yang lainnya tidak bisa. Jadi, oleh tanda itu. Karena itu, menerai lokasi ini disebutnya bukan hal yang dipertimbangkan dengan muda, dengan tulis. Kita perbincangan dengan hal yang masih perhitungan juga, Pak. Maka ada ya. Baik. Baik, Pak Surono. Terima kasih. Mantan kepala PVMBG, Surono. Yang juga... Selamat malam, Pak. Pak 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 Bisa ini. Baik. Kita... Baik. Terima kasih, Pak Surono. Selamat sore, Pak. Selamat. Selamat menikmati.